Nikita Mirzani sempat hamil anak Antonio Didola, tak tahan lama hingga ditalak cerai lewat WhatsApp. Dikutip dari serambinyus.com Konflik rumah tangga Nikita Mirzani dan Antonio Didola terus memanas. Pernikahan keduanya diakui baru berusia sekira tiga bulan, namun kini berakhir dengan perpisahan. Akhirnya, Nikita Mirzani belak-belakan mengenai pernikahannya dengan Antonio Didola. Melalui live Instagramnya, pada Sabtu 29 April 2023, artis yang kerap disapanyai itu mengaku sempat mengadung buah hati keempatnya yang merupakan anak Antonio Didola. Dalam pengakuannya, Nikita Mirzani sayangnya hanya berhasil mempertahankan anak Antonio Didola itu selama tujuh minggu saja. Hal itu pun juga menjadi salah satu alasan Nikita Mirzani mencintai Antonio Didola. Antonio Didola, karena aku pernah hamil, menjaga bayimu dalam kandunganku, tapi itu hanya tujuh minggu, jelas wanita yang akrab disapanyai ini. Nikita Mirzani juga mengungkapkan perasaan cintanya kepada mantan polisi asal Jerman tersebut. Itulah mengapa aku mencintaimu, lanjutnya. Meski hubungannya kandas, Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih kepada pria yang akrab disapah Tony itu. Tapi sudah, semuanya sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menjadi suami yang baik seperti yang kamu bilang, tandasnya. Nikita Mirzani juga mengkonfirmasi tudingan dirinya melakukan KDRT kepada suami sirinya Antonio Didola. Melalui live Instagram, pada minggu 30 April 2023, Nikita Mirzani tampak menangis menceritakan apa yang memicunya nekat melempar gelas hingga setrika pada Antonio Didola. Nikita Mirzani menuturkan, ada ucapan Antonio Didola yang membuatnya sakit hati, sehingga ia refleks melempar gelas hingga setrika pada pria asal Jerman itu. Meski demikian, wanita yang akrab disapahnya ini membantah melukai Antonio dengan gelas tersebut. Itu gelasnya kecil kok, dan gak kena wajahnya, jelas ibu tiga anak ini. Lebih lanjut, Nikita Mirzani berdalih, Antonio menghinanya, sehingga ia melayangkan tamparan pada pria yang mengaku berprofesi sebagai polisi itu. Gue lebih baik ditampar daripada dihina, tukas Nikita Mirzani. Tak hanya itu saja, dia pun mengaku melempar Tony dengan setrika. Kesal, jadi gak sengaja, setrika, kena tangannya lebam, cerita Nikita Mirzani sambil terisak. Nikita Mirzani pun kembali menelan pil pahit di talak suami sirinya Antonio Didola. Ucapan talak Antonio Didola pada Nikita Mirzani disampaikan melalui WhatsApp. Hal itu terungkap dari tangkapan layar pesan WhatsApp yang diunggah Antonio Didola di Instagram pada Sabtu 29 April 2023. Dalam pesan tersebut, Antonio menceraikan Nikita Mirzani yang baru dinikahinya pada 22 Januari 2023 lalu secara siri. Nama saya Antonio Didola dan saya mencerikan kamu Nikita Mirzani sekarang. Ini artinya kita tidak lagi menikah dan kamu bebas memulai kehidupan baru. Untuk kedepannya, aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagiaan. Tulis Antonio dalam bahasa Inggris. Menurut pria yang akrab di Sabtuani ini, Nikita Mirzani menudingnya mencuri gelang. Padahal, gelang tersebut diberikan Nikita untuk Antonio. Aku tak pernah meminta apa-apa darinya, tapi yang ku tahu adalah ini pemberiannya jelasnya. Diduga, tudingan tersebut yang memicu Antonio menalak cerai ibu tiga anak itu. Pantauan Tribun News pada Minggu 30 April 2023, Antonio dan Nikita masih tampak saling serang di Instagram. Teranyar, wanitanya akrab di Sabtuani itu meminta bukti para followersnya berhenti mengikuti Antonio. Saya mau bukti kalau kalian sudah unfollow Tony, bukan cuma sudah-sudah aja, tegas Nik Mirzani. Dia bahkan tak segan mengiming-imingi pengikutnya uang 100 juta untuk 10 orang. Ada duit ini 100 juta buat unfollow akun Tony. Didola buat 100 orang ya, kirim bukti tulisnya.